oh mas muklesnya gak bisa gak bisa masuk lagi ya loh mas mukles ini tuh kok di indo terus ya kalau gak salah yang semester lalu juga beliau di indo untuk beberapa semester pertama eh beberapa pertemuan yang pertama kalau saya gak salah inget ya beberapa pertemuan pertama oh gitu jadi ceritanya perpanjangan gitu ya mas muklesnya ya ya misalkan kalau di indo itu memang sinyalnya gak begitu bagus apalagi untuk untuk skype kayak gini ya memang gak terlalu bagus jadi memang kalau yang di taiwan itu memang bagus jadi bisa bisa lancar gitu ya oh gitu tapi yang semester lalu itu mas muklesin mas muklesin oh saya belum pernah ketemu ini ya di TTM kelas itu belum pernah datang juga ya mas muklesinnya ya saya gak lupa itu seingat saya ya beliau nya saya belum pernah ketemu gak usah ingat saya betul sinyalnya sudah susah harganya juga mahal ya pulsa nya ya apalagi itu yang simpati itu telkomsel itu yang terbaikan kalau di indonesia kan yang paling bagus sinyalnya itu itu mahalnya minta lancar tapi yang mau seperti apa ya kita kalau kalau internetnya lembut juga mau ngapa-ngapain susah ya apalagi kalau misalkan ada tugas gitu kan ada tugas yang harus yang memang haruskan kita untuk mencari materinya di internet nah kalau cuma pakai apa tri tri ya paling murah itu tri ya itu kalau di tempat saya gak nyampe itu sinyalnya jadi justru malah gak ada sinyal buat tempat saya ya kalau saya kan di di Semarang tapi Semarangnya cukup agak pinggir gitu ya Semarang pinggiran jadi bukan Semarang kota jadi kalau untuk sinyal tri itu sama sekali gak ada makanya saya kalau di rumah yang di Semarang itu saya pakenya simpati sampai ke Telkomsel gitu gitu ya mbak ya saat ini ya tapi memang betul itu sinyal di Indo itu jelek deh pokoknya deh kalau dibandingkan sama Taiwan jauh jauh sekali oke eksis eksis oh iya sama tri lebih murah mana lebih murah eksis ya eksis emang masih ada eksis ya saya gak pernah seumur-umur pakai eksis kalau XL saya pernah pakai AM3 pernah pakai 3 juga pernah walaupun sebentar sebentar sekali ya karena di rumah saya gak ada sinyal terus akhirnya nomornya saya buang terus apa lagi yang pernah pakai apa aja sih itu eksis itu dulu pernah pakai gak sih kayaknya gak pernah pakai sekarang masih ada ya terus apa lagi ya nomor itu telekomfleksi telekomfleksi dulu saya pernah pakai loh telekomfleksi itu ceritanya dulu kalau pakai telekomfleksi itu teleponnya murah ya kan telepon ke sesama telekomfleksi murah gitu jadi kayak biayanya telepon itu kayak biaya dari rumah ke rumah gitu kan dulu pernah saya pakai telekomfleksi ya itu jaman-jaman dulu lah ya sekarang mah semuanya gak pakai telepon gak pakai telepon ke ini ke nomor maksudnya sekarang mah jamannya jaman teleponnya ke line teleponnya ke whatsapp kayak gitu ya kan jamannya udah ya belinya kuota jadi bukan beli perusaha ini pulsa telepon itu bukan sekarang jamannya mah beli kuota kalau beli pulsa pasti pulsanya nanti dipaketin gitu kan buat beli kuota iya saya mah juga disini pun juga kayak gitu saya gak pernah telepon ke ini ke nomor hp gitu you pernah sih cuman jarang banget jarang sekali jadi saya lebih prefer ke telepon ke WA atau pake line atau pake messenger gitu ya pakenya pake internet oke itu sinyal ya oh sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lebih 11 menit saya buka dulu ya teman-teman ya ini sudah ada 5 yang bergabung siapa ini yang bergabung lagi oh tadi ada mbak ini mbak Fitriana dan mbak Nurul oke kurang 2 ya kurang 2 ini siapa ini mbak Elina belum ya mbak Elina mbak Elina dan mbak eh mas muklisin oke saya buka dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya teman-teman Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah manajemen strategik di tahun ajaran 2018 semester 2 untuk modul yang kedua di pertemuan kita yang kedua kali ini akan membahas mengenai evolusi dan praktik manajemen strategik ini berbeda dengan yang sebelumnya ini berbeda dengan yang sebelumnya kalau yang sebelumnya itu kan perkembangan dari masa ke masa dari mulai lahirnya manajemen strategik kemudian dugaan praktik manajemen strategik itu sendiri cuman kalau nanti ini lebih ke analisis lingkungan gitu ya analisis lingkungan lingkungan bisnis lingkungan bisnis makro terutamanya lalu ada ilusi kepastian proyeksi lingkungan bisnis terus ini saya akui materi untuk yang manajemen strategik ini cukup banyak gitu ya banyaknya apa banyak teorinya dan teman-teman harus baca kalau nggak baca teman-teman nggak akan paham maksud materinya itu apa sih gitu oh ya tapi sebelum kita ke materi saya mau absen dulu deh saya absen dulu ya yang sudah bergabung disini kalau mas muklisit belum bisa bergabung ya masih dino gitu kemudian mbak nuru sudah ada ya sudah bergabung dengan kita bergabung 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 maksudnya bukan bergabung bergabung lalu ada siapa mbak eni mbak eni ada ya mbak eni tadi ada kok iya mbak eni ada ya lalu ada mbak eni mbak eni ada mbak eni terus mbak elina belum ada ini mbak elina iya mbak elina belum ada kemudian mbak fitriana mbak fitriana masih kerja ya mbak apa yang penting masih bisa mendengarkan tutorial jadi tidak ketinggalan lalu ada juga mbak saat ini oke baru berlima ya apa nanti kita biar teman-teman yang lainnya nyusul oke nah ini ada presentasinya sudah muncul di layar teman-teman belum ppt-nya sudah ya oke ini materi yang kedua modul yang kedua menjudul evolusi dan praktek manajemen strategik oke oh iya saya minta maaf untuk kali ini untuk yang modul yang kedua saya agak telat ya nge-uploadnya nge-upload ke facebooknya baru sore tadi saya upload karena dari senen sampai kamis ini pun tadi saya banyak hal yang harus dikerjakan ya ada hubungannya dengan kampus saya gitu jadi saya harus benar-benar bagi waktu untuk bagi waktu untuk meng-upload mengerjakan ppt-nya dan juga mengerjakan mengerjakan tugas saya sendiri gitu jadi ya mohon maaf kalau misalkan ini ppt-nya saya terlambat meng-upload ya ya untungnya teman-teman ada modul makanya teman-teman bisa belajar dari modul dulu gitu ya oke sekarang kita ke materi kita yang pertama ya di kegiatan belajar yang pertama itu kita akan mempelajari tentang prinsip dasar dan pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro oke nah disini nanti kita akan belajar tentang maksud dari analisis lingkungan bisnis ya kemudian kita juga akan mempelajari mengenai karakteristik pokok dari lingkungan bisnis makro itu ada beberapa karakteristiknya seperti apa nanti kita akan belajar tentang itu kemudian ilusi kepastian dan juga proyeksi lingkungan bisnis ya yang namanya lingkungan bisnis itu tidak pasti jadi makanya disini judulnya ilusi kepastian begitu lalu lalu juga akan mempelajari tentang nah bagaimana membangun kepakaan perusahaan kepakaan perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis oke terus juga ada pendekatan dan metode analisis analisis ini ya lingkungan bisnis kemudian juga ada antisipasi strategi oke itu untuk yang kegiatan belajar yang pertama oke kita langsung saja ke maksud dari analisis lingkungan bisnis jadi analisis lingkungan bisnis ini dimaksudkan untuk mencoba mengidentifikasi peluang atau opportunities bisnis yang perlu dengan segera mendapatkan perhatian eksekutif dan di saat yang sama juga eksekutif itu juga diarahkan untuk mengetahui ancaman atau traits bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi jadi pada intinya adalah dua poin disini ya menganalisis lingkungan bisnis itu untuk mengidentifikasi mengidentifikasi peluang dan juga mengantisipasi ancaman intinya hanya itu hanya dua itu ya begitu nah untuk menganalisis kita perlu untuk mengetahui beberapa variable yang mempengaruhi dari lingkungan bisnis begitu ya dan variable itu pasti banyak variable ya banyak faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis tapi harus dipilih mana yang paling berpengaruh mempunyai pengaruh yang paling nyata terhadap lingkungan bisnis begitu ya begitu kemudian analisis lingkungan bisnis ini juga untuk mengetahui implikasi manajerial ya baik yang ditimpulkan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor eksternal yang sudah diidentifikasi berpengaruh pada perusahaan ya implikasi manajerial itu apa sih ada yang tahu implikasi manajerial itu apa sih implikasi manajerial ya disini dari langkah ini dengan mengetahui implikasi manajerial itu diharapkan manajemen perusahaan memiliki gambaran yang lebih jelas dalam menyiapkan strategi bisnis ya untuk mengantisipasi mengantisipasi implikasi manajerial yang ditimbulkan oleh lingkungan bisnis jadi implikasi manajerial itu apa nah ini ada yang menjawab berbagai masalah dalam manajerial ada yang menambahkan bisa jadi ya implikasi manajerial berbagai masalah dalam manajerial itu menurut mbak ini ya tadi ya berbagai masalah dalam manajerial sedangkan menurut mbak Satini ini adalah cara meningkatkan kualitas sumber daya nah ini sudah mulai sudah mulai apa namanya mengkerucut ya pengertian dari implikasi manajerial jadi implikasi manajerial itu pada dasarnya adalah cara dari suatu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dari suatu manajemen atau suatu perusahaan jadi betul ya jadi pada dasarnya adalah bisa dikatakan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya itu salah satunya begitu tapi pada dasarnya implikasi manajerial itu adalah bagaimana cara suatu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan pada dasarnya itu ya ya terima kasih kepada mbak ini dan mbak Satini ya tetapi pada dasarnya betul apa yang sudah disampaikan oleh mbak ini dan mbak Satini ya oke itu untuk implikasi manajerial ya kemudian analisis lingkungan bisnis itu ada dua kelompok ada dua komponen pokok maksudnya ya yang pertama adalah analisis lingkungan makro dan yang kedua adalah analisis lingkungan industri nah disini kita bisa lihat bahwa lingkungan makro ya analisis lingkungan makro ini bisa terdiri dari lingkungan ekonomi disimak ya bukunya ya bisa disimak bukunya di ada gambar itu 211 jadi yang lingkungan ekonomi lingkungan teknologi dan lingkungan politik itu adalah termasuk dari jenis lingkungan makro ya dan di dalamnya ya itu termasuk juga ada pemerintahan ada hukum sosial budaya juga kependudukan jadi ini semua adalah lingkungan makro gitu nah dalam kategori yang pertama ini merupakan sesuatu atau lingkungan yang masuk ke dalam kategori yang tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan jadi lingkungan ini ya faktor di lingkungan ini akan berpengaruh berpengaruh kepada perusahaan tapi lingkungan ini akan berpengaruh langsung kepada lingkungan industri ya seperti itu bisa dilihat gambarnya bisa dilihat itu efeknya tidak langsung ke perusahaan tapi ke industri terlebih dahulu dan dari lingkungan industri ini kemudian bisa berpengaruh terhadap prospek perusahaan nah makanya di lingkungan makro ini mereka merupakan independent variable atau variable bebas dimana variable ini tidak terpengaruh oleh apapun makanya dinamakan variable bebas atau independent variable sedangkan yang perusahaan itu dinamakan dengan dependent variable atau variable yang tergantung tergantung dari sesuatu yang ada di sekitarnya nah disini bisa jadi terpengaruh oleh lingkungan makro begitu sedangkan lingkungan industri itu terletak diantara keduanya jadi termasuknya variable antara atau intervening variable begitu ya nah itu untuk yang analisis lingkungan bisnis kita lanjut ke apa ini karakteristik pokok lingkungan bisnis makro gimana bahasa ini tanya yang termasuk dari lingkungan industri sendiri apa saja di dalamnya bu apa pemasok konsumen termasuk di dalamnya industri itu adalah kalau teman-teman masih ingat ya di sistem informasi manajemen kita mempelajari tentang yang namanya tingkatan tingkatan apa ya kalau saya agak lupa-lupa ingat jadi tingkatan dalam suatu bisnis tingkatan yang pertama adalah tingkatan industri ya industri itu terdiri dari berbagai macam perusahaan jadi industri adalah lingkungan yang paling luas kemudian dari industri itu dibawahnya ada perusahaan nah antara perusahaan ini mereka biasanya akan bersaing untuk mendapatkan bisa mendapatkan pasar ya mendapatkan konsumen seperti itu nah di bawah di bawah perusahaan itu terdapat manajemen 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 gitu ya nah kalau teman-teman masih ingat yang dinamakan industri itu adalah lingkungan yang menaungi perusahaan itu namanya disebut dengan lingkungan industri seperti itu gitu ya Mbak Satini bisa dipahami Mbak Satini iya terima kasih ada yang mau ditanyakan kadang tuh saya belipet ya ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang antara lingkungan makro lingkungan industri dan juga perusahaan gak ada ya kalau tidak ada saya akan lanjut ke karakteristik pokok lingkungan bisnis makro jadi pada dasarnya lingkungan bisnis makro ini tidak memiliki batas atau boundless ya ini adalah karakteristik yang pertama jadi pada masing-masing apa namanya aspek ya kan di setiap aspek itu ada ekonomi teknologi politik hukum sosial dan pendudukan dan yang lainnya itu mempunyai detail yang masing-masing berbeda antara satu dan yang lainnya begitu ya dan masing-masing itu masing-masing lingkungan itu juga mempunyai area yang sangat luas dan juga dalam begitu jadi mereka juga lingkungan ini juga mempunyai intensitas dan pengaruh yang berbeda terhadap aspek manajemen fungsional jadi itu merupakan salah satu pertama dari karakteristik pertama dari lingkungan bisnis makro jadi pada dasarnya itu sangat mustahil ya seseorang itu bisa menguasai semua aspek sekaligus itu mungkin ada cuman sangat-sangat jarang ditemukan ya kita bisa bilang itu sesuatu yang mustahil jadi dalam perusahaan itu manajemen perlu menyiapkan waktu yang khusus untuk menganalisis semua aspek lingkungan ini lingkungan makro ini ya seperti itu nah padahal perusahaan itu selalu senantiasa dituntut untuk tanggap terhadap perusahaan eh terhadap perubahan lingkungan bisnis nah begitu ya jadi memang ini karakteristik yang pertama yaitu lingkungan bisnis ini tidak bisa tidak memiliki batas ya boundless begitu lalu karakteristik yang kedua jadi lingkungan bisnis makro ini juga hanya memberikan sinyal yang lemah kepada manajemen ya jadi misalkan perubahan lingkungan bisnis ya ini berlaku pada perubahan lingkungan bisnis itu kadang perusahaan atau pihak manajemen itu tidak mengetahui adanya sinyal akan lingkungan bisnis itu akan berubah jadi kadang kadang pihak eksekutif pihak CEO manajemen itu kecolongan kecolongan bahwa adanya perubahan dalam lingkungan bisnis itu nah makanya ini sesuatu yang sangat sangat apa ya istilahnya itu bentar saya pilih kata-kata dulu ya jadi dari pihak manajemen itu sangat-sangat perlu untuk mendeteksi sinyal perubahan lingkungan bisnis karena kadang sinyal yang diberikan oleh lingkungan bisnis itu amatlah lemah nah pokoknya intinya seperti itu sinyalnya sinyalnya gimana ya ini sinyal itu bukan berarti sinyal sinyal kayak sinyal hp bukan ya jadi ini cuman sebagai istilah saja begitu iya iya bukan jadi sinyalnya itu hanya sebatas istilah saja bahwa perubahan lingkungan bisnis makro terutama itu tidak bisa dideteksi oleh pihak manajemen ya kayak gitu betul sekali jadi sinyal itu bukan itu itu hanya istilah saja bahwa sinyal itu lemah karena sulit sangat sangat sulit untuk dideteksi pihak manajemen seperti itu mbak ini jadi memang jadi memang beberapa hal itu di dalam buku ini itu memakai istilah-istilah yang ya bisa dibilang istilah yang sebenarnya bukan seperti itu bukan sinyal sih cuman lebih ke analogi atau istilah saja seperti itu ya bisa jadi perkiraan perkiraan dari perubahan bisa di bisa di istilahkan seperti itu mbak Satini betul sekali nah itu karakteristik yang kedua nah sekarang ke gimana sinyalnya lemah berarti kan ada meski lemah yang belum paham contoh sinyalnya seperti apa keadaannya maksudnya ini contoh perubahan lingkungan bisnis begitu atau seperti apa mbak ini sinyal kalau ada mau perubahan lingkungan bisnis ya yang ditanyakan sinyalnya kan iya sinyal jadi gini mbak perubahan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perubahan lingkungan bisnis itu sangat tidak bisa diprediksi nah di buku ini dianalogikan atau diistilahkan sebagai sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu adalah dengan sinyal yang lemah kenapa karena manajemen tidak bisa memprediksi seperti itu jadi bukan sinyal ini jadi sinyal itu hanya sebatas istilah saja jadi bukan bukan berupa sesuatu yang berwujud itu bukan nyambung tidak kira-kira yang ditanyakan sama mbak ini sama apa yang saya jawab soalnya saya pengertiannya begitu kalau mbak ini menanyakan kira-kira yang sinyal yang lemah itu seperti apa mungkin mungkin lebih ke contohnya apa ya mbak ini ya lebih ke contohnya kah ya ya jadi karena lingkungan bisnis itu senantiasa berubah kan jadi itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan perubahan lingkungan bisnis itu kadang tidak diketahui oleh pihak manajemen kan gitu kan nah oke mungkin contohnya ya contohnya oke coba saya carikan contohnya perubahan lingkungan bisnis nanti kita akan pelajari lebih lanjut sih perubahan seperti apa nanti lingkungan bisnisnya contohnya seperti apa cuman saya akan berikan satu contoh yang cukup mudah nih ya di bidang ekonomi misalkan tadi kan ada lingkungan makro ini kan ada lingkungan ekonomi, teknologi, politik hukum, sosial, budaya, kependudukan nah pada dasarnya kalau ekonomi itu bisa diprediksi kalau yang tidak bisa diprediksi itu contohnya sebentar soalnya yang saya pikirkan itu adalah sesuatu yang 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 bisa diprediksi gitu ya kalau yang tidak bisa diprediksi itu contohnya sebentar kalau ekonomi misalkan ya ini yang ada di pikiran saya ya baru yang ada di pikiran saya kalau ekonomi itu contohnya adalah perubahan inflasi atau nilai tukar rupiah nah itu kan kadang juga bisa diprediksi oleh pihak manajemen ya jadi itu yang yang bisa diprediksi kalau yang tidak bisa diprediksi itu contohnya kalau ekonomi itu apa ya sebentar perubahan nilai tukar rupiah itu kalau misalkan perubahannya itu cuman sedikit ya misalkan dari Taiwan ke rupiah itu tidak eh itu bisa diprediksi cuman kadang dari nilai tukar itu juga terpengaruh oleh terpengaruh oleh kondisi lainnya lagi ya misalkan politik politik kemudian hukum sih enggak ya hukum bisa sih politik kalau ekonomi itu lebih lebihnya ke politik jadi misalkan yang terjadi sekarang situasi politik atau stabilitas politik yang terjadi di luar negeri gitu kan karena kita melakukan ekspor-import ke negara yang sedang konflik tersebut maka nilai tukar rupiah juga akan berpengaruh terhadap terhadap mata uang asing seperti itu ya nah tapi terkadang itu oh ini sorry sorry itu yang tadi yang bisa diprediksi ya kalau misalkan yang tidak bisa diprediksi itu contohnya bisa jadi politik bencana alam ya bisa juga ya bisa diprediksi jadi misalkan nah bencana alam ini ada hubungannya juga dengan ekonomi yang tadi nilai tukar rupiah atau inflasi seperti itu ya ya betul terima kasih mbak Eni sudah memberikan contoh yang bagus sekali ya ya kalau pengangguran pengangguran itu bukan ini ya bukan bukan sesuatu yang berpengaruh terhadap lingkungan lingkungan bisnis makro ya jadi betul mbak Eni ya bencana alam pada misalkan kita di Indonesia terjadi bencana alam lalu biasanya itu kalau bencana alamnya sangatlah besar maka itu akan bisa mempengaruhi inflasi inflasi itu bisa yelah itu ke rupiah atau kenaikan harga seperti itu jadi ini benar sekali mbak Eni ya jadi itu bencana alam kan tidak bisa diprediksi kita ya jadi kadang kecolongan disitu seperti itu tapi pada umumnya nih pada umumnya manajemen itu bisa memprediksi kok prediksi perubahan lingkungan bisnis karena mereka hanya melihat dari beberapa beberapa faktor atau variable dari lingkungan makro yang tadi itu ya ada ekonomi ada teknologi kemudian politik hukum sosial budaya kebentukan pada umumnya bisa hanya saja ya contohnya itu tadi kalau misalkan terjadi bencana alam terus inflasi nah itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi lalu ada juga perubahan selera konsumen perubahan selera konsumen ini yang terkadang juga tidak bisa diprediksi oleh pihak manajemen jadi misalkan nanti ada juga itu ya contohnya untuk yang masing-masing lingkungan makro itu jadi misalkan kalau dulu boneka boneka berbi gitu ya itu diminati oleh anak-anak dari usia misalkan 3 sampai 10 tahun itu dulu ya tapi kalau yang sekarang mungkin hanya 3 sampai 6 tahun saja nah itu adalah sesuatu yang apa namanya sesuatu yang kadang juga tidak tidak diprediksi oleh pihak manajemen begitu HP untuk HP ya itu berarti perhubungan dengan teknologi ya perhubungan teknologi nah itu lebih ke apa namanya lingkungan pemasaran ya kalau misalkan HP itu ada hubungannya juga dengan teknologi seperti itu bisa-bisa tapi itu terkadang kalau yang HP itu bukan berasal dari lingkungannya tapi ada juga ada kalanya itu berasal dari pihak perusahaan jadi ada beberapa perusahaan yang mereka itu mampu untuk mengendalikan lingkungan bisnis seperti itu jadi mau gak mau perusahaan yang lain harus ngikutin contoh contoh saja terima kasih Mbak Sati sudah memberikan contoh HP jadi begini misalkan Apple Apple atau Apple iPhone itu mengeluarkan HP versi paling baru paling baru itu apa featuresnya apa kelebihannya dibanding dengan HP Apple yang sebelumnya misalkan keunggulannya di kamera atau keunggulannya di apa ya saya gak pernah punya iPhone jadi saya bingung contohnya kamera aja lah yang paling gampang misalkan keunggulannya ada di bagian kamera di bagian kamera itu dia sudah bisa zoom atau memperbesar jadi bisa foto dari jarak jauh sejauh misalkan 10 meter gitu itu yang jadi kelebihan kelebihan iPhone misalkan iPhone 11 ya iPhone 11 dibandingkan dengan iPhone yang sebelumnya nah kemampuan ini belum pernah ada dimiliki oleh HP yang lain HP merek lain maksudnya kayak Samsung kemudian Asus kemudian apa lagi HP yang bagus HTC HTC sekarang di Taiwan gak ada ya HTC apalagi sih Oppo seperti itu mereka belum ada yang seperti itu nah makanya kadang tuh HP-HP yang dengan merk yang tadi saya sebutkan seperti Samsung yang bisnisnya Android itu karena di pasar meledak dengan kelebihan iPhone yang seperti itu terkadang bukan terkadang sih seringnya HP dengan merk tertentu akan mengikuti atau mencoba untuk menyamai kelebihan yang dimiliki oleh iPhone begitu ya ya Oppo tadi ya contohnya Oppo juga ya seperti itu jadi mereka apabila mengeluarkan produk yang baru gitu ya misalkan Samsung mengeluarkan produk yang terbaru mereka akan membandingkan dengan iPhone nah itu salah satu salah satu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan ya dimana disini misalkan Samsung untuk bisa merauk pasar iPhone ya kan kalau iPhone kan harganya pasti lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan Samsung biasanya seperti itu enggak sih saya rasa seperti itu ya tapi kemampuannya sama tapi dengan harga yang bisa lebih murah nah itu salah satu strategi pasar ini udah jauh aja sampai ke strategi pasar nah seperti itu tadi semoga apa yang saya sampaikan menjawab pertanyaannya mbak ini ya tadi mbak ini yang bertanya pertanyaan sangat bagus ini sangat sangat kritis gitu sebenarnya banyak banyak contoh yang kira-kira keadaan dimana lingkungan perubahan lingkungan bisnis itu tidak terdeteksi oleh manajemen cuman saya saya sendiri pun belum kepikiran seperti apa karena di pikiran saya itu segala sesuatu yang perubahan di lingkungan makro terutama itu manajemen pada umumnya itu bisa mendeteksi begitu bisa mendeteksi karena ya itu biasanya umum terjadi nah yang tidak bisa terjadi yang tidak biasa terjadi itu biasanya yang tidak umum ter tidak um eh sorry yang tidak bisa terdeteksi itu adalah biasanya yang tidak umum terjadi itu maksudnya ini ada mas muklisin alhamdulillah kita bergabung walaikumsalam mas muklisin selamat bergabung jadi saya tulis izin ini saya bus dulu saja oke ada sinyal di india alhamdulillah oke kita masih sampai ke ini kok masih sampai ke karakteristik pokok lingkungan bisnis makro sudah sampai ke sudah sampai ke karakteristik yang kedua gitu ya nah untuk karakteristik yang ketiga ini adalah jadi lingkungan bisnis makro ini tidak dapat dikendalikan ya pada intinya sama seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi ya bahwasannya lingkungan bisnis itu tidak bisa dikendalikan jadi pada pada dasarnya atau basically itu perusahaan hanya bisa menyesuaikan atau melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis ini adalah sesuatu yang paling aman karena apa namanya tidak membutuhkan biaya yang terlalu lebih ya kalau misalkan yang tadi itu kan kalau perusahaan itu mencoba untuk mengendalikan lingkungan bisnis maka dia harus berinvestasi kepada model yang lebih besar dan biayanya juga lebih besar seperti itu oke itu karakteristik pokok dari lingkungan bisnis makro sekarang kita ke ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis kalau dilihat di buku ini sangat banyak sekali ya apa namanya urayannya begitu cuman saya akan menjelaskan poin-poinnya saja jadi lingkungan bisnis kan seperti yang kita sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak pasti ya dan pada dasarnya itu perusahaan berusaha untuk memproyeksikan lingkungan bisnis dengan cara apa dengan cara melis atau melakukan atau misalnya dibilang juga mendeteksi beberapa kemungkinan seperti itu ya dan dari kemungkinan itu ya kemungkinan ini ini diprediksi terjadi di masa depan ya maksudnya ya dari beberapa kemungkinan itu pasti salah satunya ada yang benar nah bagaimana caranya untuk mendeteksi beberapa kemungkinan itu ya salah satunya adalah dengan cara membuat skenario seperti itu dan apa namanya untuk mendeteksi masa depan ya apa yang terjadi yang akan terjadi di masa depan beberapa kemungkinan yang ada di masa depan itu biasanya berdasar pada sesuatu yang pernah terjadi pada perusahaan atau bisa dikatakan juga berdasar pada sejarah gitu ya masa lalu seperti itu jadi nanti bisa dikaitkan dengan keputusan untuk menentukan masa depan begitu itu cara untuk memproyeksi lingkungan bisnis terutama yang ada di masa depan untuk masa depan gitu ya lalu disini juga kita membahas tentang tingkat ketidakpastian jadi ada ada empat ada empat tingkat ketidakpastian ya tingkat ketidakpastian yang pertama itu adalah saya itu kok gak begitu kelihatan ya tulisannya ini saya begitu kecil-kecil jadi tingkat ketidakpastian pertama adalah yang paling mudah untuk dipastikan bisa dibilang seperti itu sedangkan tingkat ketidakpastian yang keempat itu adalah sesuatu sesuatu yang bisa dibilang sama sekali tidak bisa diperkirakan seperti itu jadi tingkatannya jelas dari 1 2 3 4 yang pertama itu masih paling mungkin untuk diperkirakan ketidakpastian walaupun itu juga namanya ketidakpastian tapi tingkatan yang paling tidak pasti intinya seperti itu begitu lalu apalagi nah untuk yang tingkat ketidakpastian yang pertama contohnya disini adalah ketika eksekutif harus mengambil keputusan untuk melakukan investasi baru pada pasar yang telah matang dan stabil sebenarnya ini memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi tapi tidak tinggi tinggi banget karena masih pada tingkatan yang pertama nah ketidakpastian ini bisa dikurangi apabila perusahaan memiliki informasi pasar dan juga pengalaman yang cukup untuk mengidentifikasi lingkungan bisnis kedepannya seperti itu ya ini untuk yang ketidakpastian yang pertama sedangkan tingkat ketidakpastian yang kedua ya ini terjadi apabila eksekutif perusahaan ini dipaksa berhadapan dengan perkiraan masa depan yang tidak tunggal jadi ada beberapa alternatif gitu ya perkiraan alternatif jadi jadi gak cuman-cuman satu saja tapi ada lebih dari satu seperti itu lalu untuk yang tingkat ketidakpastian ketiga ya bisa dibilang itu hampir sama dengan tingkat ketidakpastian yang kedua hanya hanya saja ada salah satu dari alternatif itu yang kira-kira gak tidak hendak menjadi kenyataan seperti itu ya atau bisa gak cuman satu atau bisa juga dari beberapa alternatif itu kalau bahasa inggrisnya itu most likely ya tapi kalau dalam bahasa indonesianya itu hampir tidak mungkin ditemukan kepastian yang menjadi nyata nah seperti itu ini tingkatnya semakin semakin tidak pasti dari satu dua tiga nah kemudian yang keempat ini semakin tidak pasti lagi tingkatan ketidakpastian yang paling tidak pasti karena apa karena disini eksekutif sama sekali tidak bisa memperkirakan masa depan jadi mereka sama sekali tidak punya peluang untuk memperkirakan masa depan nah tapi untungnya ini ya manajemen itu jarang menemui keadaan yang seperti ini ya jadi pasti biasanya sih antara satu dua atau tiga ya jarang sekali yang menemui di tingkatan yang keempat seperti itu nah apabila perusahaan itu terpaksa menemui atau berhadapan dengan keadaan yang seperti ini disarankan ya entah teman-teman kalau jadi manajer ya misalkan nih punya perusahaan sendiri begitu apabila mau menghadapi sesuatu yang ketidakpastian dengan tingkatan atau dengan level yang sangat tinggi itu dimana level 4 maka disarankan untuk teman-teman itu tidak membuat keputusan tergesa-gesa jadi harus benar-benar di di analisis begitu ya variable-variablenya untuk memperkirakan bisnis lingkungan bisnisnya seperti apa seperti itu nah biasanya itu untuk yang di tingkat ketidakpastian keempat itu biasanya berhadapan dengan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi jadi perubahan teknologi yang sangat signifikan nah itu tingkat ketidakpastian yang menjadi tingkat ketidakpastian yang keempat ya apalagi teknologinya itu sesuatu yang sangat baru belum pernah di belum pernah ada sebelumnya seperti itu ya nah kalau disini dikasih contoh ini yang kehadiran e-commerce teman-teman tahu e-commerce kan e-commerce itu adalah dimana kita bisa melakukan penjualan secara online ya pada itu pengertian yang paling simple e-commerce nah pada masa pertama kali kehadiran e-commerce itu semuanya serba tidak pasti dan ketidakpastiannya berarti level ke level 4 ya itu mengenai ilmu kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis oke kita lanjut nah sekarang bagaimana untuk membangun kepekaan perusahaan ya jadi untuk menghindari yang namanya tadi ya sinyal yang lemah itu ya itu sinyal yang lemah itu juga bukan karena lingkungan bisnis yang memberikan sinyal yang lemah itu bukan ya karena itu lebih ke perusahaan yang tingkat kepekaannya cukup rendah terhadap perubahan lingkungan bisnis begitu ya nah makanya manajemen ini benar-benar dituntut untuk peka terhadap perubahan lingkungan bisnis kepekaannya itu dalam bentuk apa sih nah kira-kira seperti ini yang pertama ya itu peka terhadap perubahan selera konsumen karena kadang ini adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh atau terlewat ya atau miss oleh manajemen yaitu selera konsumen dimana yang tadinya itu tadi yang sudah saya ceritakan ya misalkan birby tadi itu diminati oleh anak dari usia 3 sampai 10 tahun itu dulu kemudian sekarang seleranya mereka berubah hanya diminati oleh anak-anak yang berusia 3 sampai 5 tahun nah itu kan berarti seleranya berubah kan nah bagaimana perusahaan yang memproduksi barbie itu supaya menjaga pasarnya nah dilaukkanlah beberapa strategi-strategi bisnis oke ya nanti kita akan mempelajari juga antisipasi strategi bisnis oke kemudian selanjutnya juga perusahaan itu harus melakukan deteksi dini terhadap segala macam gejala perubahan lingkungan bisnis dan juga kebutuhan real ini juga penting ya jadi perusahaan itu perlu untuk melakukan deteksi dini terhadap perubahan lingkungan bisnis dan juga kebutuhan real yang ada yang dibutuhkan oleh konsumen gitu nah ini juga saling mendukung ya jadi tingkat kepekaan tinggi pada lingkungan bisnis yang sering berubah itu juga penting kemudian menghindari tingkat kecemasan yang tinggi pada lingkungan bisnis yang relatif stabil nah ini juga salah kalau misalkan perusahaan itu terlalu cemas ya padahal kondisi lingkungan bisnisnya itu relatif stabil itu juga percuma bukan sesuatu yang bagus kenapa karena nanti perusahaan akan memboros boros energi gitu kan gitu nah tingkat kepekaan yang rendah itu di saat intensitas deteksi dini tidak dibutuhkan dan juga manajemen harus bersikap puas pada dan berjaga jaga ini juga perlu ya seperti itu oke kita lanjut ke berikutnya yaitu pendekatan dan metode analisis analisis apa analisis lingkungan bisnisnya jadi ada tiga macam pendekatan pokok untuk menganalisis lingkungan makro yang pertama adalah pendekatan tidak reguler kemudian pendekatan reguler dan yang terakhir adalah pendekatan continue atau continuous approach itu ada bahasa inggrisnya jadi teman-teman kalau misalkan mempelajari istilah perlu juga mempelajari istilah dalam bahasa inggris karena pada dasarnya istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berasal dari bahasa inggris nah itu sudah dijelaskan langsung di tabel bisa dilihat bersama-sama jadi pendekatannya tidak reguler reguler dan continue bisa disimak di buku di halaman 2.15 karakteristiknya ada ciri luang lingkup penyebab orientasi rentang waktu penanggung jawab bisa dibaca sendiri ya perbedaannya masing-masing kalau untuk ciri-cirinya tidak reguler itu bersifat lebih dadak gitu ya mendadak atau ad hoc sedangkan yang reguler itu adalah sesuatu yang periodik pendekatan analisisnya kalau yang continue itu perbedaan dari masing-masing pendekatan bisa dibaca sendiri ya teman-teman oke itu pendekatan dan metode analisis ya jadi kita juga ada standar prosedur analisis lingkungan makro jadi ada 4 tahapan dan 4 tahapan ini kita skip dulu untuk pendekatan yang digunakan ini tahap yang pertama adalah manajemen berusaha untuk mengidentifikasi dan menyeleksi sejumlah variable atau indikator dari lingkungan makro yang relevan dan secara signifikan dianggap berpengaruh pada prospek perusahaan manajemen dan berusaha untuk mengetahui karakter masing-masing indikator yang telah terseleksi intinya apa pada tahapan yang pertama ini manajemen itu dituntut untuk menganalisis mengidentifikasi dulu mengidentifikasi beberapa variable ya yang dianggap itu nanti signifikan berpengaruh pada prospek perusahaannya setelah mengidentifikasi berapa variable itu atau indikator itu kan banyak ya banyak variable kemudian tidak digunakan semuanya masih perlu diseleksi lagi ya diseleksi lagi kira-kira mana yang paling signifikan kemudian nanti diketahui atau apa dituntut untuk mengetahui karakter masing-masing dari indikator yang telah terseleksi begitu ya intinya seperti itu nah setelah diseleksi sudah ada indikator dan yang sudah diseleksi kemudian manajemen itu berusaha untuk mengetahui implikasi manajerial jadi langsung maupun tidak langsung yang dapat dan mungkin ditimbulkan oleh masing-masing indikator atau kombinasi antar indikator jadi indikator itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bisa berkombinasi jadi misalkan dari lingkungan lingkungan yang tadi tidak politik politik itu sesuatu yang bisa diprediksi atau sesuatu yang tidak bisa diprediksi juga berpengaruh ke lingkungan ekonomi nah seperti itu contohnya yang dimaksud dengan kombinasi antar indikator gitu implikasi manajerial masih hangat tadi apa implikasi manajerial adalah suatu usaha perusahaan untuk meningkatkan produktivitas seperti itu ya itu tahapan yang kedua kemudian tahapan yang ketiga kok ada tiga ada satu yang ada satu yang belum saya masukkan ya oh sorry jadi ada yang kedua tapi saya masukkan ke yang pertama begitu ya jadi yang kedua itu setelah mengetahui setelah terseleksi diketahui eh sorry jadi yang pertama saya ulangi ya yang pertama itu adalah tahapnya perusahaan atau manajemen ini mengidentifikasi dan menyeleksi sejumlah variable dari lingkungan makro sesudah di identifikasi dan diseleksi ya manajemen berusaha untuk mengetahui karakter masing-masing dari indikatornya itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah manajemen berusaha untuk mengetahui implikasi manajerial itu yang kedua dan yang terakhir adalah manajemen berusaha merumuskan berbagai antisipasi strategi nah ini yang paling penting antisipasi strategi karena manajemen itu pada dasarnya tidak memiliki kendali terhadap lingkungan makro maka diperlukan sekali adanya strategi gitu ya oke next kita ke antisipasi strategi nah ini banyak nih strateginya ada strategi berapa ini ada tujuh ya satu dua tiga empat lima enam tujuh nah karena manajemen itu tidak memiliki kendali terhadap lingkungan makro ya karena lingkungan bisnis makro itu sangat cepat sekali berubahnya dan pada umumnya manajemen atau perusahaan itu tidak punya kendali untuk mengendalikan lingkungan makro maka manajemen itu perlu sekali untuk bersikap reaktif bersikap reaktifnya seperti apa yaitu dengan melakukan antisipasi strategi jadi mereka harus punya strategi bagaimana untuk mengantisipasi perubahan lingkungan makro tersebut nah dapat bagi macam strategi ini yang pertama adalah strategi oposisi strategi posisi itu maksudnya gimana strategi posisi itu maksudnya ini ada nih di buku dan juga di PPT sudah saya cantumkan jadi pada dasarnya strategi oposisi ini adalah strategi untuk menunda dan mengurangi intensitas pengaruh lingkungan bisnis intinya hanya itu ya karena efektivitas energi manajemen itu amat terbatas dan juga dalam situasi tertentu manajemen dapat meraukan hal ini jadi mereka itu menunda dan mengurangi intensitas pengaruh lingkungan bisnis nah cara dengan apa salah satunya adalah dengan negosiasi melobi kemudian mengiklankan ya dan juga pengembangan hubungan masyarakat ini adalah contoh pilihan untuk mengembangkan dan mengubah citra perusahaan yang selama ini dikenal oleh masyarakat ya itu strategi oposisi strategi yang pertama kemudian strategi yang kedua manajemen juga bisa memilih strategi yang dinamakan strategi adaptasi maksudnya apa strategi ini adalah strategi yang paling manjur paling efektif kenapa karena perusahaan atau manajemen itu hanya sebatas menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan makro biasanya itu lingkungan perubahan hukum atau standar produk ya biasanya ini dikaitkan dengan dari peraturan dari pemerintah begitu ya mau gak mau harus mengikuti kan seperti itu contohnya spesifikasi produk pencantuman label dan standar pembungkusan itu contohnya lalu yang ketiga yaitu strategi ofensif strategi ofensif atau apa strategi ofensif itu berasal juga dari bahasa inggris ofensif itu adalah ofensif apa ya artinya ofensif menahan oh bukan bukan menahan ofensif itu melawan melawan ya bukan melawan juga sih ofensif ofensif nanti bisa teman-teman bisa cari sendiri ya arti kata ofensif atau apa jadi itu dari bahasa inggris sebenarnya nah kalau yang ofensif ini mengandung strategi yang tinggi kenapa karena disini perusahaan itu mencoba untuk memanfaatkan perubahan lingkungan bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan jadi ini memang sangat beresiko ya kalau misalkan berhasil ya untung kalau misalkan enggak yaudah selesai perusahaannya karena ini mengandung menimbulkan ancaman terhadap perusahaan itu sendiri ya seperti itu nah biasanya ini dilakukan oleh perusahaan yang agresif ya jadi mereka ini justru malah memanfaatkan perubahan itu menjadi peluang perubahan bisnis yang yang biasanya itu sesuatu yang bersifat ancaman tapi mereka menciptakan ancaman itu menjadi peluang nah itu sebenarnya keren tapi memiliki resiko yang tinggi oke nah itu yang ketiga lalu yang keempat yaitu ada strategi rekayasa namanya juga rekayasa berarti strategi ini adalah strategi dimana manajemen itu berusaha untuk atau mencoba mengendalikan perubahan lingkungan bisnis agar cocok dengan kepentingan perusahaan gitu ya dan biasanya perusahaan atau manajemen akan melakukan hal ini apabila perusahaan lingkungan perubahan lingkungan itu menimbulkan efek yang negatif terhadap perusahaan makanya mereka berusaha untuk mencoba bukan berusaha mencoba untuk mengendalikan perubahan tersebut agar cocok dengan kepentingan perusahaannya gitu tapi perlu diketahui bahwa strategi ini juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi selain biaya yang tinggi juga memerlukan waktu tunggu yang lama itu yang keempat lalu kelima manajemen juga dapat memilih strategi untuk menarik diri dari pasar nah kenapa karena karena besarnya atau tingginya efek negatif dari lingkungan bisnis maka manajemen ini juga bisa memilih untuk menarik diri ini juga salah satu dari strategi supaya kerunggiannya itu tidak tambah besar contohnya apa disini ada contohnya enggak nah ini misalkan ada perubahan lingkungan politik atau hukum ya dan perubahan itu sangatlah memberikan efek yang negatif terhadap perusahaan maka supaya perusahaan ini tidak tidak rugi terlalu jauh makanya ini merupakan strategi salah satu strategi manajemen jadi untuk menarik diri dari pasar ini biasanya terkait dengan sumber dana ya sumber dana perusahaan ya bisa terkait dengan jadi yang berubah itu mungkin lingkungan ekonomi seperti itu ya kalau misalkan boleh saya contohkan apabila terjadi inflasi atau kursnya itu anjlok begitu ya kalau atau kursnya itu iya betul ya anjlok ya istilahnya jadi kurs rupiah jadi melemah yang tadinya perusahaan itu punya hutang dalam bentuk USD kalau misalkan dia tidak segera menarik diri dari pasar maka mereka juga perusahaan ini akan mempunyai rugi yang lebih banyak begitu atau bisa jadi bukan ini ya bukan sudah utang gitu ya bukan ya tapi ini lebih ke menghindari gitu jadi saat sebenarnya suatu perusahaan membutuhkan yang namanya pinjaman gitu karena kursnya sedang anjlok maka ini adalah salah satu strategi perusahaan untuk tidak melakukan pinjaman nah seperti itu kemudian strategi yang ke-6 yaitu strategi kontingensi ya strategi kontingensi ini merupakan usaha dari suatu perusahaan untuk mengurangi efek negatif dari perubahan lingkungan bisnis nah contohnya apa misalkan suatu perusahaan itu menggunakan bahan baku yang harganya semakin meroket nah mau tidak mau supaya perusahaan ini tetap berjalan maka perusahaan harus memiliki pengganti bahan baku yang harganya cukup murah begitu ya sebagai alternatif saja begitu kemudian nih yang terakhir dari antisipasi strategi ada strategi pasif ya jadi pasif ini tidak memberikan tanggapan apapun terhadap perubahan lingkungan bisnis jadi berarti disini bisa dikatakan perusahaan itu tidak melakukan apapun ya terhadap lingkungan bisnis ya seperti itu oh itu saja dari kegiatan belajar yang pertama mungkin ada yang mau ditanyakan ada istilah yang tidak paham mungkin bisa langsung ditanyakan untuk kegiatan belajar yang pertama wah udah setengah sebelas aja ini hampir setengah sebelas yang kegiatan belajar yang kedua itu lebih banyak materinya saya nanti coba untuk agak percepat ya jadi bisa bisa selesain bisa pas gitu ada yang mau ditanyakan gak ada dari mbak set ini sudah jelas ya mungkin teman yang lain sudah jelas untuk kegiatan belajar yang pertama oke oke belum ada ya belum mendapat pertanyaan ya nanti misalkan kita sesi pertemuannya sudah selesai tapi teman-teman belajar di rumah baca-baca terus ada sesuatu yang kurang paham gitu ya terkait mungkin terminologi atau istilah-istilah yang kayak tadi itu sinyal apa lemah gitu ya mungkin agak gak nyambung gitu ya bisa ditanyakan ke saya bisa lewat facebook gitu ya oke kalau gak ada yang ditanyakan saya akan lanjut ke materi yang berikutnya saya saya mau minum dulu ya bentar ya iya terima kasih oke kita lanjut kegiatan belajar yang kedua oke cukup melelahkan ini semuanya teori tapi melelahkan lagi kalau hitung-hitungan oke kalau teori ini benar-benar teman-teman dituntut untuk baca sendiri baca sendiri dengan apa dengan baca-baca gitu ya karena betul-betul ini uraya banyak kalau dibandingkan dengan sistem informasi manajemen yang kita pelajari sebelumnya ini materinya sangatlah banyak walaupun sama-sama teori tapi untuk manajemen strategik ini lebih banyak teorinya lebih banyak uraya jadi teman-teman perlu untuk baca-baca sendiri karena saya pun juga tidak mungkin menyampaikan semuanya yang ada di buku jadi yang saya sampaikan hanya poin-poinnya saja gitu ya oke kita ke komponen eh ke kita yang berjadian kedua berjudul komponen dan rincian analisis lingkungan bisnis makro jadi kita disini akan mempelajari tentang analisis lingkungan ya tadi kan ada lingkungan bisnis makro itu ada lingkungan ekonomi lalu ada lingkungan politik teknologi lalu apa lagi ada hukum ya sosial budaya kependudukan nah nanti kita akan bahas satu persatu disini ada juga masing-masing aspeknya ya tapi saya gak akan bahas secara detail hanya poin-poin yang penting saja menurut saya akan saya sampaikan begitu lalu juga ada sumber data dan juga matriks evaluasi faktor eksternal oke kita langsung ke yang pertama oh mbak saat ini pamit duluan oh iya semoga cepat sembuh ya mbak saat ini iya silahkan oke ya walaikumsalam ya mbak saat ini semoga cepat sembuh oke kita lanjut ya teman-teman untuk yang lingkungan ekonomi karakteristik lingkungan ekonomi ya bisa kita lihat di tabel ini ada sumber daya alam ada sumber daya manusia ada modal modelnya itu ada modal domestik ada jadangan devisa ada perasarana dasar nah kita akan bahas satu-satu untuk ini coba coba disimak dulu tabelnya ya ini tabelnya kalau tidak begitu paham agak sulit dipahami sebenarnya ya karena saya pertanyaannya juga agak bingung dengan tabel ini bisa disimak bersama-sama ya di tabel 2-2-1 ya ada karakteristik lingkungan ekonomi saya akan berikan satu contoh ya di sumber daya alam ini jadi nanti teman-teman yang lain yang lainnya bisa dibaca sendiri ya jadi bagaimana untuk memahami tabel yang ini oke kita dilihat di bawah ya keterangannya kalau R itu adalah rendah S itu adalah sedang T adalah tinggi jadi ini merupakan variable ya ada sumber daya alam sumber daya manusia ya di dalamnya juga ada masing-masing variabelnya ada sumbangan yang diberikan ketersediaan kemudian tingkat pengolahan lalu yang lain juga ada masing-masing variabelnya ya saya akan berikan satu contoh nanti teman-teman pelajari sendiri ya untuk sumber daya alam variable yang pertama adalah sumbangan yang diberikan jadi pada dasarnya variable bagaimana suatu variable ini terhadap tingkat pembangunan contoh sumbangan yang diberikan nah pada sorry saya ini dulu ya jadi tingkat pembangunan ya tingkat pembangunannya ada rendah sedang dan tinggi jadi mungkin teman-teman kalau misalkan sekilas beca tabel ini agak sedikit membingungkan begitu ya karena mereka mengistilahkan antara tingkat pembangunan dan juga variable ini sama begitu sama-sama rendah sedang dan tinggi jadi pada dasarnya tingkat pembangunan untuk yang rendah itu adalah biasa terjadi pada negara yang sedang berkembang rendah dan sedang ini umumnya terjadi pada negara yang sedang berkembang sedangkan tingkat pembangunan yang tinggi itu umumnya terjadi pada negara yang sudah maju itu yang perlu diingat oleh teman-teman oke sekarang kita bahas untuk variable yang pertama sumber daya alam sumbangan yang diberikan itu pada umumnya negara yang sedang berkembang itu mempunyai sumbangan sumber daya alam yang cukup tinggi ini cukup tinggi namun untuk tingkat pembangunannya rendah rendah tingkat pembangunan untuk negaranya kenapa karena pada dasarnya itu negara yang sedang berkembang mereka tidak bisa mengelola sumber daya alam itu dengan baik makanya mereka hanya sebatas mengekspor sumber daya alam tersebut ya jadi sumbangan tingkat pembangunan untuk negaranya itu masih rendah seperti itu tapi sumbangan yang diberikan maksudnya sumbangan ini adalah sumber daya alam yang mereka memiliki itu cukup tinggi hanya saja pengelolaannya mereka belum bisa maksimal makanya negara yang sedang berkembang itu jika memiliki sumber daya alam yang cukup tinggi mereka hanya sebatas mengekspor saja nah sedangkan sumbangan untuk sumber daya alam yang tinggi ya eh sorry sumbangan sumber daya alam yang terjadi pada negara yang sudah maju itu pada umumnya sedikit jadi negara yang sudah maju itu pada umumnya mereka tidak memiliki sumber daya alam kita bisa contohkan negara Jepang negara Jepang punya sumber daya alam tidak tidak ada tapi mereka mempunyai tapi mereka termasuk negara yang maju kenapa karena mereka mampu mengolah sumber daya alam itu sumber daya alam yang mereka impor dari negara yang sedang berkembang contohnya mereka mengimpor minyak dari Indonesia kemudian diolah kemudian dijual balik lagi ke Indonesia seperti itu itu contohnya saja ini juga ketersediaan dan juga tingkat pengolah itu sudah saya jelaskan semuanya jadi satu tadi seperti itu contohnya dan untuk yang lain bisa dibaca sendiri ada sumber daya manusia jumlahnya kalau di negara yang sedang berkembang pada umumnya jumlahnya sangat tinggi cuman untuk tingkat pembangunannya terhadap negara itu rendah gitu ya kemudian juga yang terdidik dan tidak terdidik bisa dielaskan sendiri bisa dibaca sendiri untuk tablenya ya karena saya tidak akan jelasin satu per satu karena itu akan cukup memakan waktu ya jadi bisa dibaca sendiri bisa disimak sendiri oke oke nah ini yang tadi saya jelaskan ya sumber daya alam jadi semakin besar peran sumber daya alam maka manajemen diminta diminta untuk semakin memperhatikan lingkungan bisnis itu ya itu merupakan salah satu dari implikasi manajer ya nah sumber daya alam ini sangat berperan penting dalam manajemen ya manajemen perusahaan apabila terjadi kemunduran pengumpulan dana ya pengumpulan dana yang berkaitan dengan sumber daya alam maka ini akan berpengaruh besar pada ekonomi secara keseluruhan apa saja efeknya itu yang pertama adalah ekonomi nasional yang mengalami resesi resesi itu apa resesi adalah keles kelesuan kelesuan ekonomi ya jadi ekonominya tidak berkembang seperti itu yang kedua adalah daya beli efektif masyarakat berkurang karena ekonominya lesu jadi daya beli dari daya beli masyarakat juga ikut turun seperti itu ya karena daya beli masyarakat berkurang maka perusahaan itu sulit untuk memasuki pasar yang baru karena daya belinya juga sudah berkurang dari masyarakat ya selain itu juga sumber dana yang tersedia juga berkurang ya pemasarannya barang terpengaruh dan juga strategi pemasarannya yang sulit untuk dilaksanakan nah itu adalah akibat dari kemunculan pengumpulan dana ya terkait dengan sumber daya alam lalu kita ke sumber daya manusia nah di negara yang sedang berkembang itu pada umumnya tenaga kerjanya itu cukup tinggi ya dengan banyaknya tenaga kerja itu sebenarnya merupakan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan komparatif ya keunggulan komparatifnya apa yaitu berupa murahnya biaya tenaga kerja itu merupakan satu keuntungan bagi perusahaan lalu juga perusahaan memiliki kemungkinan untuk membuat proyeksi yang bersifat padat karya lalu juga nah kalau misalkan banyaknya tenaga kerja berarti kan pada umumnya itu tenaga kerja yang berpahalaman hanya terbatas ya tidak semuanya makanya perusahaan perlu untuk melakukan pelatihan pelatihan untuk tenaga kerja dalam rangka untuk mendapatkan tenaga kerja yang ahli sesuai dengan bidangnya seperti itu ya nah pelatihan itu terutama itu perlu sangat perlu untuk dilakukan pada saat permulaan operasi atau startup dari suatu perusahaan nah terkait dengan tenaga kerja nih ya misalkan mereka sudah perusahaan itu sudah mempunyai tenaga kerja yang ahli yang sudah terlatih gitu manajemen itu harus bisa menjaga tenaga kerjanya dengan cara apa yaitu dengan memberikan insentif materi dan non materi kepada para tenaga kerja nah ini yang menurut saya belum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ya jadi tenaga kerja yang di Indonesia itu menurut saya belum begitu belum begitu sejahtera karena perusahaan di Indonesia belum menerapkan ini makanya banyak sekali tenaga kerja yang sudah ahli berpindah-pindah perusahaan begitu jadi enggak jadi tidak selamanya bekerja di perusahaan yang sama dalam waktu yang lama begitu berbeda dengan negara-negara yang sudah maju kalau negara yang sudah maju itu mereka pada umumnya ya perusahaannya itu akan memberikan insentif yang cukup terhadap cukup tinggi ya baik itu materi dan materi terhadap para tenaga kerjanya contohnya di Taiwan sih ya bisa dilihat sendiri teman-teman pasti juga tahu lah ya bisa dibandingkan Taiwan dengan Indonesia begitu oke lalu kita ke modal domestik waduh ini sudah jam segini ya saya akan cepat saja ya karena masih banyak matinya ke belakang oke modal domestik jadi di negara yang sedang berkembang itu modal domestiknya pada umumnya bukan milik publik ya bisanya milik swasta atau milik pemerintah seperti itu nah ini menyebabkan rendahnya pendapatan dan tambungan masyarakat oh bukan penyebabnya karena disebabkan oleh oke kata-katanya salah ya yang kedua itu karena lemahnya peranata keuangan peranata keuangan ini menyebabkan mobilisasi dana yang sulit begitu ya kemudian yang berikutnya itu disebabkan karena tingginya tingkat pelarian modal wah ini semua bahaya ya itu kemudian penyebab lain adalah karena ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi itu nah untuk di modal domestik ini juga kadang terjadi tingginya inflasi tinggi inflasi ini berakibat sangat fatal ya yang pertama yaitu perencanaan usaha sulit dilakukan karena karena keadaan lingkungannya tidak bisa diprediksi yang kedua yaitu mempengaruhi hubungan manajemen dan karyawan karena inflasi maka terkadang karyawan itu meminta peningkatan upah yang tidak sejalan dengan manajemen jadi ini memicu sengketa begitu ya oke kemudian ke cadangan devisa jadi teman-teman ini kan juga salah satu penyumbang cadangan devisa terbesar untuk Indonesia nah kalau misalkan cadangan devisa pemerintah itu langka atau menurun begitu ya pemerintah akan melakukan perketatan atau memperketat keran impor jadi mereka akan mengurangi mengurangi barang-barang impor dan akan lebih memakai barang-barang lokal nah ini juga berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang di di negara tersebut apabila memakai atau menggunakan bahan baku yang berasal dari luar negeri nah itu ini mempunyai efek yang cukup signifikan atau cukup terberpengaruh begitu ya nah fluktuasi cadangan devisa ini menyebabkan sulitnya melakukan perencanaan jadi misalkan kurusnya rendah maka eksportir yang akan rugi kenapa karena bisa saja mereka menggunakan barang dari luar barang sorry harusnya bisa menjual dengan harga yang mahal tapi karena kurusnya rendah jadi barangnya jadi murah seperti itu nah apabila kurusnya tinggi yang dirugikan adalah importir karena mereka menggunakan bahan baku yang berasal dari luar negeri maka biaya produksinya jadi lebih tinggi kan seperti itu itu cadangan devisa kemudian kita ke prasarana dasar nah di negara yang berkembang itu prasarana dasar itu cukup langka ya perasarana dasar itu apa sih ada telekomunikasi transportasi listrik pos pelabuhan kargo kalau di Indonesia menurut saya tidak langka karena ada semua ya cuma mungkin terbatas ya terbatas mungkin sama istilahnya dengan langka ya nah dengan langkanya prasarana dasar ini bisa berakibat ke semua aspek manajemen fungsional ya bisa menghabat operasi pemasaran menghabat pengadaan bahan mentah dan juga mempertinggi biaya transaksi seperti itu oke kita lanjut ke analisis lingkungan teknologi jadi teknologi ini mempengaruhi struktur pasar dan kinerja perusahaan ini jelas sekali ya yang tadinya itu dengan cara manual bisa jadi modern ya dengan teknologi dan ini sangat mempengaruhi struktur pasar dan juga kinerja perusahaan kemudian pencanggihan dalam badan perusahaan ada pemasaran produksi sumber dari manusia operasi dan juga tapi ini biasanya terjadi hanya pada negara-negara yang maju dimana mereka memiliki dana yang cukup dan juga tenaga-ahli yang cukup jadi mereka bisa melakukan pencanggihan dalam badan perusahaan mereka gitu ya nah sedangkan di negara yang sedang berkembang itu revolusi teknologi belum terjadi pada umumnya ya nah untuk di negara perkembang sendiri itu manajer diharapkan untuk dapat memilih teknologi yang tepat sesuai dengan keadaan lingkungan bisnis karena juga penerapan teknologi juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi makanya manajer harus bisa memilih teknologi mana yang tepat dan sesuai dengan perusahaannya kemudian ada analisis lingkungan politik jadi di negara yang sedang berkembang itu pada umumnya politik ini memiliki pengaruh yang real terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan jadi biasanya itu bisa berasal dari peluang dan juga ancaman yang ditimbulkan oleh lingkungan politik karena lingkungan politik itu kan memang senantiasa berubah dan dari perubahan itu bisa menimbulkan peluang dan juga ada yang menimbulkan ancaman terhadap perusahaan makanya manajer harus betul-betul paham dengan lingkungan dengan politik ya lalu bisa melakukan antisipasi terhadap perubahan tersebut oke dan juga selain itu manajemen perusahaan juga perlu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perkebutuhan pemerintah nah contohnya ini kebutuhan akan ekonomi ya yang biasanya itu mendapat skala prioritas pemenuhannya oke ya teman-teman perlu baca sendiri kan sebenarnya ini saya pengen sekali bisa menjelaskan semuanya ya paling gak poin-poin penting cuma karena ini sudah 12 menit lagi eh bapak gimana semua lagi ya oke saya percepat saja ya jadi di lingkungan politik ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang pertama yaitu ideologi negara kemudian stabilitas politik lembaga politik hubungan internasional dan juga peran pemerintah kita semua tahu bahwa kalau di Indonesia ideologinya adalah apa yuk ideologi negara Indonesia apa ideologi ideologi halo masih disini semua kan ideologi negara Indonesia adalah oh ya alhamdulillah ya masih bisa kirain ini saya mau percepat sih tapi ideologi negara Indonesia apa ayo cepat cepat Pancasila betul sekali iya terima kasih ya betul mbak nurul mbak elina ya Pancasila betul ideologi negara Indonesia adalah negara Pancasila ya ini juga mempunyai intervensi ekonomi yang cukup tinggi ya terhadap jadi ideologi negara ini mempunyai peran yang sangat penting terhadap intervensi ekonomi seperti itu lalu stabilitas politik ya pergantian rezim itu biasanya menyebabkan politiknya itu tidak stabil dan menyebabkan tidak berfungsinya jaringan komunikasi bisnis yang sudah dibangun gitu ya lalu ada lembaga politik lembaga politik ini contohnya ya contohnya ada partai politik serikat buruh serikat tani organisasi profesi organisasi keagamaan asosiasi bisnis lembaga konsumen dan sebagainya nah kalau di negara yang sudah berkembang itu lembaga politiknya itu pada umumnya lemah ya jadi tidak bisa menyampaikan aspirasi dari anggotanya atau tidak bisa menyampaikan pendapat dari anggotanya seperti itu nah makanya lembaga politik ini biasanya adanya sentralisasi kekuasaan ya jadi birokrasi pemerintah itu berjalan lambat karena juga lemahnya lembaga politik gitu ya lalu ada hubungan internasional hubungan internasional ini juga membantu perusahaan untuk menemukan atau mencari peluang pasar yang baru ya terutama di pasar internasional seperti itu lalu peran pemerintah peran pemerintah ini merupakan sumber peran pemerintah ya kadang pemerintah itu jika dihubungkan dengan ekonomi mereka mereka itu memilih pasar monopoli seperti itu oke itu analisis politik kemudian kita ke analisis hukum nah analisis lingkungan hukum ini contohnya ada undang-undang tanaman moda penidikan dan hukum dan yang lainnya bisa dibaca sendiri nanti untuk PPT-nya bisa dibaca di bukunya juga bisa dibaca nah di negara yang sedang berkembang itu pada umumnya memiliki kata-kata yang memiliki banyak tafsir dan juga pada umumnya hukumnya itu belum mandiri dan juga perantah hukumnya itu lemah makanya menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian usaha lemahnya perantah hukum juga membuka peluang bagi usahawan untuk menerapkan semua jenis strategi bisnis nah ini yang tidak bagus ya kadang dari lemahnya perantah hukum itu lemahnya hukum karena usahawan bisa menerapkan strategi bisnis kadang yang jadi korban itu adalah rakyat begitu ya karena yang dipikirkan di pikiran usahawan itu apa cuma memperoleh keuntungan saja tapi tidak tidak memperhatikan sisi dari konsumen gitu ya jadi seringnya rakyat yang menjadi korban begitu lalu kita ke analisis lingkungan sosial dan budaya nah ada satu teori dimana yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang sesuai dengan wilayah tertentu yang menyesuaikan lingkungan sosial itu akan sukses seperti ya seperti itu ya tapi itu memang benar adanya karena apa karena kepemimpinan itu yang sesuai dengan lingkungan setempat itu bisa mengidentifikasi parameter dan juga mengembangkan sensitivitas budaya selain itu juga mereka dapat melakukan implikasi manajerial juga menghindari etnocentrisme dan juga memanfaatkan aspek budaya sebagai pelengkap kompetensi manajerial nah bisa dilihat di tabel 212 itu ada dimensi budaya dan manajemen fungsional ya ada struktur sosial hubungan interaksi sosial proses pengambilan keputusan dan yang lainnya ini efeknya terhadap manajemen fungsional oke kita cepat aja ya lanjut oh ini masih di analisis lingkungan sosial dan budaya nah kalau di struktur dan dinamika sosial ini ada beberapa aspek ya ada 6 aspek disini ada struktur dan dinamika sosial ada persepsi tentang manusia ada ruang dan waktu agama peran gender dan juga bahasa lah kalau di struktur dan dinamika sosial itu lebih ke hubungan keluarga hubungan keluarga jaringan etnis etnis ya ikatan agama jadi itu dijadikan landasan untuk membentuk dan mengembangkan bisnis seperti itu nah dalam pengambilan keputusan itu lebih bersifat searah otokratis dan juga tidak partisipatif seperti itu itu untuk yang struktur dan dinamika sosial sedangkan untuk persepsi tentang manusia ya ini poin yang kedua jadi manusia itu adalah sebagai entitas yang dipenuhi dengan sifat yang sama baik ya itu persepsinya jadi jauh dari elemen yang jahat namun di negara yang sedang berkembang itu manusia hanya dipandang sebagai entitas yang kemampuannya itu tidak cukup yang kurang cukup gitu ya dan cenderung pasrah terhadap keadaan jadi ini perlu diperbaiki begitu ya itu tentang manusia kemudian terkait dengan ruang dan waktu ya kayak lagu ya ruang dan waktu jadi di negara yang sedang berkembang itu waktu dianggap sebagai faktor produksi yang melimpah jadi mereka kurang menghargai waktu ya jadi belum sadar belum ada tumbuh perilaku sadar waktu nah ini bisa berpengaruh terhadap manajemen waktu dan juga dan juga jatwa gitu kemudian berikutnya ada agama jadi agama ini merupakan implikasi terbentuknya pola kerja komunikasi sosial dan juga preferensi produk preferensi produknya misalkan ke produk yang halal ya seperti itu kemudian agama ini juga sebagai pendorong untuk terbindahnya moral kerja keteladanan dan juga kejujuran dengan agama kemudian berikutnya ada peran gender ya kalau yang di buku ini lebih dijelaskan tentang gender yang perempuan begitu dengan wanita dengan segala keterbatasannya jadi apa namanya jadi pengaruh ya ini sangat berpengaruh dalam pembentukan struktur dan juga dinamika sosial di negara yang sedang berkembang kemudian juga mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan berikutnya adalah bahasa jadi bahasa ini merupakan media budaya yang berpengaruh pada negosiasi bisnis bahasa itu sangat berpengaruh lanjut ke analisis lingkungan kependudukan ya bisa disimak sendiri itu tabel 213 ada karakteristik lingkungan kependudukan ada tingkat pertumbuhan struktur usia urbanisasi migrasi dan juga harapan hidup kita akan bahas satu-satu jadi ini pada intinya yang ditabil ini akan saya jelaskan sedikit ya disini jadi soal tingkat pertumbuhan penduduk ya pertumbuhan penduduk ini berarti meningkatnya pasar dan juga jasa ini mempengaruhi peluang untuk perusahaan sebenarnya jadi dengan pertumbuhan penduduk ini juga tersedianya tenaga kerja yang melimpah dengan adanya tenaga kerja yang melimpah maka tenaga kerja itu harganya murah gitu ya lalu ke struktur usia penambahan ongkos pelatihan karena perusahaan yang didominasi oleh tenaga kerja yang muda yang kurang terampil dan berpengalaman ini juga apa namanya sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan ya lalu penduduk usia muda juga dapat menciptakan permintaan jenis produk baru dan khusus atau custom sesuai dengan keinginan mereka seperti itu lalu urbanisasi urbanisasi apa sih perpindahan dari desa ke kota hal ini terjadi karena perkotaan yang bertambah pesat tapi sebenarnya tidak seperti itu banyak hal yang tidak terbayangkan sebelumnya misalkan pindah dari Purbalinga Purbalinga kan di Jawa Tengah terus pindah ke Jakarta ke kota yang metropolitan berharapnya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus tapi terkadang mereka hanya berbekal berbekal nekat saja begitu jadi mereka juga tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan harapan jadi hanya bekerja sebatas pedagang kaki lima atau bisa disebut juga pekerjaan yang informal seperti itu nah kemudian ada migrasi nah migrasi ini arusnya arus migrasi internal merupakan sumber tenaga kerja yang murah dan tidak pernah habis gitu ya lalu untuk status kesehatan status kesehatan ini adalah harapan hidup ya bahasa halusnya itu adalah harapan hidup jadi penduduk yang di negara sedang berkembang itu pada umumnya memiliki harapan hidup yang rendah wah kita gak juga sih ya jadi memiliki harapan hidup yang pendek karena mereka rentan penyakit katanya seperti itu buruknya sanitasi rendahnya nutrisi kurangnya pendidikan dan juga langkahnya sarana kesehatan itu menjadi penyebab utama katanya seperti itu nah dari rendahnya harapan hidup itu menjadi sebab penggunaan sumber daya manusia secara tidak efisien itu tadi analisis lingkungan ya dari ekonomi ke pendudukan sekarang ke sumber data jadi pada umumnya data yang diperlukan untuk menganalisis lingkungan bisnis itu adalah data sekunder jadi bukan data primer ya nah perusahaan itu juga bisa memanfaatkan dokumen negara contohnya apa dari kajian yang dikerjakan oleh biro statistik jadi mereka tinggal pakai saja tinggal pakai saja dari hasil analisis dari biro statistik itu ya tinggal pakai dan juga perusahaan bisa memakai sumber data yang tidak dipublikasikan contohnya apa ada yang berasal dari survei kemudian ada bidato ada wawancara ya percakapan informal dari radio televisi laporan merbangkan nah itu data yang tidak dipublikasikan terus lanjut ke matriks evaluasi faktor eksternal ini sudah 2 menit saya minta izin menyelesaikan ini ya tinggal satu materi ini jadi matriks evaluasi faktor eksternal itu definisinya adalah pada dasarnya merupakan ringkasan dari berbagai analis yang telah dilakukan terhadap seluruh faktor eksternal nah khususnya pada lingkungan makro itu definisinya ya nah untuk melakukan matriks evaluasi faktor eksternal itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi dan membuat daftar dari variable yang hendak diperhatikan itu yang pertama kemudian yang kedua itu memberi bobot masing-masing variable kira-kira mana yang paling mempunyai efek terhadap perusahaan seperti itu ya lalu yang berikutnya yaitu melakukan penilaian terhadap masing-masing variable setelah itu mengalihkan bobot dan nilai dan juga menjumlah nilai tertimbang dari seluruh variable oke lalu contohnya ada matrix SWOT SWOT itu yang saya sampaikan sebelumnya kalau sebelumnya itu namanya TOWS T-O-W-S tapi ini pada dasarnya sama S-W-O-T jadi S itu untuk strength atau kekuatan W itu untuk weakness atau kelemahan O adalah opportunity untuk peluang dan T adalah strength untuk ancaman itu contohnya yang kedua ada contoh matrix daya tarik industri kekuatan perusahaan kemudian yang ketiga adalah matrix daur kehidupan industri nah itu oke selesai deh materi kita saya cukup ngos-ngosan ini ya karena berpacu dengan waktu kita materinya sangat banyak apalagi untuk materi-materi berikutnya nanti saya akan coba untuk seperti tadi saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja jadi kita benar-benar pas 2 jam gitu ya oke sudah lewat 4 menit ya tadi yang belum saya absin siapa mbak Elina sudah ada belum ada ya mbak Elina lalu ada mas muklisin tadi mbak saat ini izin ya oke ada yang mau ditanyakan untuk materi kita yang kedua ya sudah saya absin kok mas muklisin ya ada yang mau ditanyakan ya gak ada ya kalau sudah cukup jelas maka saya akhiri pertemuan kita untuk malam hari ini ya terima kasih sudah bergabung di pertemuan kita yang kedua saya harap di pertemuan berikutnya teman-teman juga full team seperti ini ya bertujuh-tujuhnya masuk walaupun tadi mbak Satini izin gak apa-apa kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan setelah baca-baca gitu ya ada sesuatu yang kurang jelas gitu ya ada istilah yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya karena ini terbatasnya waktu ya cuma 2 jam ini sudah lewat maka saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan ya teman-teman kalau mau live ya terima kasih kembali selamat menikmati silahkan ya kalau mau live ini saya sedang sambil mereview selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati